Sampai ada yang ngomong kayak gitulah Keliatannya aja bahagia Tapi belum sempurna kalo membanda anak Gak bisa membuat kesempurnaan Kebahagiaan orang dari situ Ada pula mungkin Yang punya anak tapi Belum siap mental Itu kan juga ada yang seperti itu Artinya jadi kerepotan sendiri Sedangkan anak adalah tanggung jawab Gak bisa kita sembarangan gitu Pengen punya anak tapi Kayak diri kita sendiri mental kita Belum bisa tuh gak bisa dia Mungkin Allah kalah, Allah lebih tau akulah Allah lebih tau oh mungkin Sekarang janetnya masih ribet, janetnya masih Belum bisa ngerawat diri Diri dengan baik, ngerawat Suami belum jadi istri yang baik Masih belajar ini gitu, mungkin Allah Allah lebih tau Walaupun aku sepengen-pengennya aku Pengen-pengennya suami Tapi Allah lebih tau yang terlalu Tapi kalian kan jadi Ini gak sih kak Komen-komen orang gitu yang kadang gak ngerti Perasaan gitu sebagai wanita mungkin ya Ya kadang-kadang aku tuh kayak Ya udah hampir 5 tahun kan 5 tahun yang dari semenjak aku Tidak berkabeng gitu Aku menginginkan Menurut aku ya Tahta paling tertinggi kerempuan tuh Derajatnya paling mulai ketika dia mau jadi seorang ibu Buat janet ya Walaupun ada juga yang pengen Tapi menurutnya Dia pengen di posisi itu Mimpian kajiannya nanti Iya Sampai akhirnya ya Allah aku jangan stress gitu Daripada stress aku mingin Nguapin ini semua tuh Lewat karya lah Temen-temen bantu aku, support aku Aku harus bikin karya apa Aku sampai kayak gitu Aku sampai minta support Dari temen-temen netizen yang kadang mungkin Mereka juga Kata-kata mereka tuh Mendoa mereka tuh Bagaimana jadi energy ya sayang buat aku Karena aku sering banget gitu ngeliat Komen-komen mereka yang bagus Doa-doa yang bagus Walaupun kita gak kenal Itu tuh bener-bener Mudah-mudahan jadi amal jariah buat kalian Support aku terus Aku lebih baik asur buat karya Lebih baik aku bermanfaat Karena masih ada keluarga yang harus aku bahagiakan Daripada aku stress Down sakit gitu Aduh kepikiran Bagai banget kayaknya Tapi seberapa inden sih kadangnya Ada momen gak sih ketika mungkin Melihat anak kecil Kayak tadi gitu Insya Allah gitu Ya Allah Atau gimana gak sih? Pas ulang tahun kemarin sih Ketika aku lagi ngumpul sama keluarga Tiba-tiba Ada kata-kata jujur dari anak-anak Dari ponakan-ponakan aku Yang aku juga sebenernya gak nyangka Ternyata aku udah sejauh itu Sedalem itu sama mereka gitu Sesayang itu aku sama mereka Dan anak kecil kan gak bisa diboongin gitu Terus mereka bilang Auntie Auntie tuh Auntie terbaik di dunia Masya Allah Kata-katanya tuh yang Masya Allah Kenapa? Ya Auntie soalnya baik Soalnya kalo misalnya setiap datang ke Bandung Auntie selalu bawain aku Yang aku suka Dan gitu Dan walaupun Auntie itu bukan Auntie itu Auntie aku Tapi rasanya udah seperti ibu aku Itu tuh kayak Wah Cilid banget gitu Insya Allah Dan disitu tuh ada ibunya Ada mamanya Ada adek aku gitu Insya Allah Aku udah sejauh itu Sesayang itu Berarti sama Kan anak itu gak bisa Anak kecil tuh gak bisa di Manipulasi ya Jadi dia akan gak rasain Bener-bener apa aku kayak Sudah sepengin itu Terus Mungkin Allah pengen kita Lebih bonding dulu ya Lebih bonding lagi Lebih Dikuatin lagi Jadi sosok Parang tua yang baik Selalu nge-ngezone sih Iya Siapin fundamentalnya dulu ya Supportnya gimana sih Ke Kajiji gitu Nguatin kalo Kebahagiaan itu gak diukuran itu aja gitu Ya 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 Karya Kalo suami tuh Mendingan kamu Berkanti ada yang apa Sok Yang kamu suka Selalu kayak gitu Ya jadi kita Udah lah energinya Daripada kita Buang-buang Mendingan kita pake Untuk hal-hal yang positif Hal-hal yang produktif Karena energi besar itu kan Pasti bisa Bisa menjadi sesuatu yang besar Makanya udah Kamu berkarya aja Fokusnya berkarya apa Makanya Alhamdulillah Istri juga kan Dengan tampilan baru Nanti akan berkarya lagi Bismillah ya Ya insya Allah Mau bikin dan ngeluarin single juga Doain pemirsa Karena aku Ya karena kerjaanku nyanyi ya Jadi gak jauh-jauh mungkin dari Apa yang bisa Membuktikan bahwa Waktu tuh Waktu aku tuh gak terbuang sia-sia gitu Ya aku berusaha aja Bikin sesuatu yang Mudah-mudahan Ada manfaatnya gitu Intinya Orang masih 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 ngeliat sosok Oh jadi kajianan Oh ya masih ada Masih eksis gitu Ya karena ini gak mudah Tapi kadang Kak JJ sedih Kadana sedih gak sih Kalau ngeliat misalnya istri Digituin ke semua orang lain gitu ya 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 sedih ya pasti Tapi kan ya semua manusia kan Kadang iseng juga Kita sih gak nanggepin Terutama saya ya Gak nanggepin yang serius-serius banget Karena mungkin aja Dia iseng enteng aja kan gitu Ya iseng aja Dan mereka juga gak kenal Gak tau Dan mungkin menurut mereka juga Mereka Ngetik kayak gitu gak apa-apa Padahal kan Menyakitin Sebenernya menyakiti ya Sebenernya nyakitin Kalau untuk Apalagi untuk Seorang Perempuan yang lagi nunggu Gitu ya Nunggu buah hati Itu yang diharapkan Tapi ya gak apa-apa Ya balik lagi Gimanapun Ya kita Terserahin ke Allah Aku tuh ngasih tau mereka Aku gak sesedih itu loh Aku tuh masih bisa Alhamdulillah Aku ngerasa beruntung sekarang Allah masih kebahagiaannya Lewat suami yang baik Suami yang Sangat menghargiri istri Perasaan istri Karena aku selalu ngetikin sayang Ngetiknya Jaga perasaan aku Aku selalu gitu Karena jujur trauma masih ada Masih besar trauma aku tuh Jadi kayak Yang satu-satunya Amanah Dari Allah ya Kamu sekarang yang paling penting Ambil aku Selain orang tua Yang pasti suami Sama-sama Jadi aku bilang ya Ini hata aku Ini Kebahagiaan aku sekarang Walaupun aku belum ada Dikasih anak sama Allah Ya kamu yang menyempurlakan Kekurangannya 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 Jadi males gak sih liat sama-sama Atau udah lah Gak usah dibuka Keadaan aku pulian Gak usah dibuka Ya katanya gitu sih Kekisri udah kamu Gak usah buka-buka gitu Gak usah ngeliat-liat gitu kan lah Sama lagi berita-berita kan Aduh Aduh Ya Allah Berita lagi serem banget lagi kan Dan itu tuh beneran Jadi orang-orang yang di luar malam Yang kita Masa sih Banyakan masasinya gitu 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 banget kok baik-baik aja Kok bisa sih Nah itu kadang-kadang hal di luar yang ajaib itu Kadang-kadang manusia gak bisa kontrol Makanya kita saling Dari kita berdua ya komit Baik-baik lagi saling menjaga itu Bukan masalah yang satu protektif Yang satu pengen bebas itu bukan masalah kayak itu Tapi kita masih hubungannya itu Tentang Dua orang ini bisa kerjasama Kamu nyaman Aku nyaman Kejalanan barang Yuk Kita tuh berdua tuh partner Gue bilang gitu Kita tujuan kita nanti di akhir-akhir Kita jadi partner ke dunia Yuk Kita manfaatin dunia Jangan kita yang manfaatin dunia Gitu Aku selalu pengennya Ya suami adalah imam aku disini Jadi Yaudah selalu ngelibatin Allah Akhirnya Tapi gak mau maaf Sejauh ini sudah ada program yang dilakukan Atau seperti apa sih? Ya Kalau untuk program sih Kita udah cek ya Kita udah cek Ke dokter kandungan Dan Dua-duanya subur Alhamdulillah Malah kalau dokter Ya udah tinggal tunggu waktunya aja Ya Itu dia Malah katanya ada yang nyuruh hujan-hujanan Ya makanya nih kita mau hujan-hujanan Ngeri hujan gak hujan-hujan Katanya ada pendapat Coba untuk berikhtiarin Ini salah satu ikhtiar kan Ya gak ada salahnya sih Kita coba sih Jangan-jangan 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 berdua Katanya dia bisa mengaktifkan lagi sel-sel dalam tubuh Dan bisa menambah Menambah sel-sel yang bagus buat tubuh Gak ngerti itu Tapi kayaknya ada di Salah satu ustad Itu pernah ngasih Apa namanya Iktiannya dengan acara seperti itu Dan hujan-hujanan Karena ketika Allah menurunkan hujan Disitu Allah menurunkan rahmat Jadi kita harus naikin doa Surah ada jalannya atau belum? Yang kembiannya? Ini nyari hujan Ayo hujan Harus kemana kita? Nyari hujan Iya Tapi itu segala cara Teman-teman Kalau teman-teman mungkin ya Para pejuang garis dua tuh Pasti merasakan Suruh herbal ini Makan ini Minum ini Caranya begini Itu semua sudah kita lakukan Jadi Kalau dibilang Kok menunda-nunda kehamilan sih? Gak sayang Umurnya udah Bertamah gitu-gitulah Mas kayaknya memudahkan gitu Kita lebih dosa banget Tapi mau Tetap natural Atau Ada-udah kepikiran Kayaknya balik tabung Atau apa gitu Udah ada gak sih kak? Gimana? Siap? Boleh tabung? Ya Kalau Sayangnya udah siap ya Insya Allah kan Sebagai istimewa menurut-urut aja Malu Karena yang Kamu kayak yang mesti suntik Yang penting kan bapaknya Tanggung jawab Ya semua pasti lah Ya udah siap ya Tih Mau program nih Ya sekarang Ya sekarang juga Ya Kalau dari apa namanya Kalau kita diskusi sih Ya insya Allah Pengennya kalau misalnya Masih diundikasi ini Ihtiar dulu hujan-hujanan dulu deh Cobain dulu lah Ya cobain dulu ya Nanti kalau hujan-hujanan Misalnya yang masih belum Mungkin kita harus coba Ihtiar yang lain lagi Lalu abis itu Program nanti ya Terima kasih